Kita mau youtuber besar di Arab, yaitu Kang Alman Tidak aku Abdullah bin Abbas, Alhamdulillah Selamat menikmati Kita mau kemana? Ke Toif Insyaallah Ini lagi dapat jalanan ya Nanti ikutin terus perjalanan ke Toif kita hari ini Ini kita perjalanan bersama travel Untuk satu travel, satu orang itu berapa? 250 real Dan kita dapat bis kayak gini Barang-barang sama semua Anggut-gat travel yang mau ikut ya Jadi boleh Ikut boleh Untuk biaya 250 real Ini bisnya bagus ya Gashya Dikasih minum, dikasih rutin Ini bisnya Ada bijakannya juga Gak kayak bis-bis yang lain tuh Ada bijakan gak sih sih Tuh ada tempat makan juga Kayak gini Dan ternyata Teman-teman memang di Saudi Arabia ini sudah Banyak yang menghijau Hijau-hijau Woi Kedaakan saja untuk semuanya Selalu Dalam ini dengan Allah SWT Amin Jadi kita melewati tempat hukuf ya sayangnya Iya Kalau misalnya musim haji hukufnya disini Ini Mustalipa ya Nah di sebelah kiri ini Minah Minah ini tempat di mana Jamal Haji melaksanakan Mabit Tanggal 8 10 11 12 dan 13 Kita review Koti Arab Ini kita udah makan kan Dari Madinah kan Iya Apalah Kroisan 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 Koke bahasa Arab Udah Gak bisa dibaca ya Ngerak Bismillah Ada juklatnya Mantep ya Tempatnya enak banget Wapinya enak banget Tembut ya Tembut Decok muntuk Punirah Indoni S**t Ijeh View Sepanjang perjalanan Kita menuju To Piyah Itu mirip Oleh Ini mirip Pemandangan Sejak perjalanan ke Toiv Teman-teman lagi apa yang jualan kayak apa berada di Bapak Baif kita mengundingi salah satu masjid ini ada perpustakaannya ini adalah salah satu merupakan sepeda nabim sekaligus seputu Abdullah bin Abbas bin Adjun Abdullah bin Abbas ini seseorang yang senantiasa menyiapkan air wudhu untuk nabim ketika nabi sallallahu alaihi wa sallam ingin melaksanakan sholat akhirnya Abdullah bin Abbas itu didoakan oleh nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya Allah yang tepaskan dia dalam bergama dan ajarkan dia tafsir al-qur'an artinya nabi doakan Abdullah bin Abbas ini maka setelah nabi doakan Abdullah bin Abbas ini tumbuh menjadi seorang yang begitu cerdas begitu luas keilmuannya hingga akhirnya para sahabat-sahabat yang lain juga setelah sepeninggalnya itu senantiasa belajar Al-Quran kepada Ibn Abbas dan mempertanyakan persoalan-persoalan agama kepada Ibn Abbas ini makanya Ibn Abbas kemudian ini masjidnya jadi dahulu itu ini adalah rumah-rumah daripada Abdullah bin Abbas kemudian sekarang didirikan menjadi masjid Assalamualaikum Ya Ibn Abbas Antum lana salat wa nahnu lakum tada wa inna insya'ala lakum lahikun Mas'alullah lana lakum al-afiyah Alhamdulillah teman-teman kita di masjid Abdullah bin Abbas ketemu sama Kang Alman Ya Alhamdulillah teman-teman seperti teman-teman sudah tahu semua bahwasannya Kang Alman Luliana ini adalah youtuber besar di Saudi Arabia beliau ini lama tinggal di Saudi tapi beliau ini asalnya dari Indonesia dan ini beliau adalah youtuber sepuh juga di Saudi Arabia jadi permulaan youtuber-youtuber di Saudi itu beliau yang mulain jadi banyak banget info-info yang beliau sudah liput dari Saudi akhirnya kita ketemu di sini kalian kalau ke To'if tengok-tengok aja beliau biasanya sering banget ke To'if karena ngantarin jamah juga jadi kita disini dipertemukan di Masjid Abdullah bin Abbas Alhamdulillah karena waktu yang singkat aku harus melanjutkan perjalanan ke atas dan Kang Alman disini juga baru sampai jadi kita memutuskan untuk berpisah disini dan berfoto-foto Ria jangan lupa ya Syai pengabadikan momen Alhamdulillah sampai jumpa lagi Kang Alman semoga nanti bisa umrah bareng Kang Alman amin ini berapa ini mau enggak itu apa nyobain itu yaudah yaudah teman-teman kita sedang ada di Abbas Masjidnya ini kita beli buah-buahan karena kalau di pasar buah ditutup ini beli sabaya ini gede-gede banget cobain nih ya bismillah enak banget enak banget seger banget tuh dan juga ini juicy dan enggak terlalu asem ya gue kalau aku seneng dia yang sobat harganya tadi ada marial satu tim area itu berapa yang kali 4.000 20.000 25.000 ya 45.000 yang kayak gini ya seger banget ya sekarang kita lagi ada di pepun mawar disini tempat parfum dan juga jual-jualan yang lain masuk ya lihat isinya ada apa aja yaudah kita mau beli renci dijual di tempat parfum ini banyak buat buah-buahannya jadi kalian kesini tuh sehat deh padahal dipotong-potong kayak gitu tuh ini apa ya ini yang tadi ya kayak tadi ya emang udah kayak gitu bentuk nanti di dalamnya kayak ini maafi 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 wallahi maafi unsur maafi ada aja ya buah yang dibeli sama anda penasaran ya ngomong disini ya penasaran di Indonesia itu leci itu jarang disini malah ada leci ya banyak sih cuma di toko buah yang lengkap ini ini penjualingan 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 mawar ini itu dibatik kemudian ditambahkan zat yang bisa meningkat baunya mawar kemudian disuling keras airnya ini nanti dipisahkan minyak mawarnya itu dia akan mengeluarkan minyak tapi tidak dibi apa dibiamkan selama beberapa minggu itu dia akan mengeluarkan minyak minyaknya diambil menjelaskan airnya dijual buat siarah oh iya soalnya ya ini 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 menjelaskan 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 khas banget ya iman-iman di Arab ini sama yang di di diajar rasu ini sama prosesnya gini kiswah-kiswah mirip-mirip itu karakter Terima kasih. 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 masa perjuangan penyebaran agama islam di negeri arab ini pokoknya pesan aku buat teman-teman yang umroh jangan lupa mampir ke toif karena ini bener-bener indah banget masya Allah tuh liat deh jalannya coba kalau kita bayangin dulu masa-masa perjuangan rasulullah ya Allah gak kebayang banget bener-bener terahruh banget ada disini tuh yang mendaki tuh kalau datang ke Indonesia ini batu diambil buat poing ini muru gini kan ada jalanan gini juga ternyata ya bagus juga disini ini kita dari kerata gantung bisa melihat kolam renang yang ada disini ini ada water boom gitu tuh bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah ya Allah tuh ada yang menang kayaknya ya gak ada deh ya ada deh kalau merenang kalau mau naik yang ini yang water boom atasnya tinggi banget tuh manjatnya baru gas kebawah tinggi banget ya tuh tapi gak tamu-tamu dia bikin water boom itu dulu sebuah sini bikin prosotannya iya main prosotannya masalah dia naiknya dari apaan kemana dah tinggi banget begitu oh ini yang tuh yang tobogan tuh tobogan nih guys nih yang mobil-mobilan tuh yang nanti bisa tabrak-tabrakan tobogan car nih guys nih tobogan car di Toif nih tuh orang lagi pada naik udah sampai Alhamdulillah ini perlu perjalanan turun ya belum perlu perjalanan naik nanti ya Allah Alhamdulillah wuuih selesai dulu disini ya iya selesai dulu kita selesai 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 si ibunya naik sendiri buka pintunya ayo cepetan ternaik lagi dia alhamdulillah jadi tadi kita tuh perjalanan dari sini atas sana tuh ke sini tinggi banget ya dan di atas itu kabut semua guys dingin banget kok disini alham banget sih dan pemandangannya tuh di bawah kereta gandung kayak gini indah banget Hai Bapak Kamau hai Bapak Kamau ah kayaknya cuaca di bawah disini ya itu tobogan tuh itu tobogan masuk tobogan ayah oh gitu coba kita lihat dulu ya oke adik 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 إ adik 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.